Inggris akan melakukan tinjauan keamanan setelah munculnya serangkaian obyek misterius di langit Amerika Serikat. Pasalnya, beberapa waktu lalu AS sempat dihebohkan dengan munculnya balon mata-mata Cina hingga obyek tak dikenal di atas Danau Huron. Lantas, Amerika Serikat mengambil tindakan menembak jatuh kedua obyek tersebut guna antisipasi keamanan. Terkait hal itu, Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace akan meninjau kembali wilayah udaranya. Bahkan Wallace mengklaim bahwa pihaknya akan mengikuti langkah AS apabila terdapat balon pengintai di langit Inggris. Sebelumnya, terdapat empat obyek yang memasuki wilayah udara AS dan Kanada dalam kurun waktu seminggu. Sementara pihak keamanan Angkatan Udara AS mengklaim bahwa obyek yang terlihat di atas Danau Huron digambarkan sebagai struktur segi delapan yang memiliki tali. Lantas, Pentagon pun mengklaim bahwa aktivitas beberapa obyek tersebut dinilai dapat menimbulkan ancaman bagi penerbangan sipil serta berpotensi sebagai alat pengawasan. Kini, Inggris pun akan melakukan peninjauan pertahanan guna melihat apakah perlu perubahan terkait pengawasan wilayah udaranya. Kini, Inggris pun akan melihat apakah perlu perubahan terkait pengawasan wilayah udara AS dan Kanada.